Kemana-mana? Aha, ini beri yang segar sekali. Kau sudah lihat, Smurf Pemalu? Hm? Smurf Pemalu? Smurf Pemalu? Wah, wah, Smurf Pemalu. Kenapa sembunyi dari buah berinya? Bukankah kau suka? Bu-bukan. A-a-aku suka. Tapi-tapi aku... Oke, tidak apa-apa. Santai saja, pengatakan dan siap panen. Itu benar, Smurf. Apapun namamu, mintalah pertolongan. Aku akan menunggumu. Gergamel menangkap Papa Smurf? Kau yakin Smurf Pemalu? Cepat, kita harus selamatkan dia. Kita harus men-Smurf rencana. Ada ide? Ada, aku punya ide. Ehm, ada yang lainnya? Ehm, iya, Smurf Pemalu? A-aku rasa sebaiknya kita. Sebaiknya apa? Lebih keras. Kami tidak dengar. Tidak, tidak jadi. Hmm, oke. Kalau kau, Smurf Gunit? Ungu. Apa? Untuk gubuk gargamel, pasti sangat cocok. Itu akan menjadikannya sedikit berkesan. Ehm. Oke, ini rencana kita. Kita ke gubuk gargamel, lalu BAM! Kita beri dia pukulan keras di hidungnya, kemudian BAM! Kita tarik ekor kucingnya, memutar-mutarnya, lalu... Ehm, Smurf kekar. Apa? Di belakangmu. Hmm? Papa Smurf, kau sudah lolos sendiri. Mengingat betapa cerdasnya Papa Smurf, dan betapa luar biasa konyolnya Gargamel, sepertinya masuk akal. Hahaha, itu benar. Dia konyol. Hmm, sudah cukup. Kalian harus menghargai musuh kalian tahu. Ayo, bawa aku kembali ke desa dasar. Hmm, para Smurf kecil. Dan ayo cepat sedikit. Hahaha, desa pada akhirnya. Oh? Maksudku, sampai juga akhirnya. Hehehe. Baiklah, aku istirahat dulu di laboratorium. Ehm, Papa Smurf, itu rumah Smurfin. Laboratorium di sebelah sana. Oh, iya, aku lupa. Terima kasih, siapapun namamu. Ehm, Smurf Genit. Aku Smurf Genit. Ehm, teman-teman, aku jadi penasaran. Papa Smurf. Tidak, tidak. Tidak jadi. Hahaha, berhasil. Mahluk konyol itu tidak menyadarinya. Pegang kata-kataku. Kali ini aku pasti balas dendam. Sekarang aku...